Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi secara aku Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua udah sana baik-baik aja As always, teman malam Jumat dan malam Senin waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan di video kali ini gue masih pengen lanjutin buat ngebahas video-video penampakan super creepy yang terekam di dalam hotel Dan sekarang ini kita udah sampai ke part-part So buat kalian yang belum menonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Ada dua orang ghost hunter dari channel KNL Ghost Hunters Coba buat eksplor ke sebuah hotel yang udah tua banget Tapi hotel itu masih beroperasional sampe sekarang Namanya Red Lion Hotel di Inggris Gedung hotel itu udah dibangun dari tahun 1465 Jadi usia gedungnya itu udah hampir 600 tahun Jadi wajar aja ya, udah jadi rahasia umum Kalau hotel itu emang terkenal angker Karena sejarahnya yang panjang dan banyak tragedi mengerikan yang pernah terjadi di hotel itu Salah satunya, dulu hotel itu pernah terbakar Dan banyak anak-anak kecil yang tewas di dalamnya Dan menurut cerita tamu-tamu yang pernah nginep di situ Mereka bilang, seringkali ngeliat sekelibetan bayangan sosok yang mirip kayak anak kecil Terutama di daerah sekitar restoran hotel itu Malam itu, dua orang ghost hunter ini naruh kameranya di atas tripod Di ruangan restoran di lantai 1 Terus mereka tinggal buat eksplor ke ruangan hotel yang lain Dan pas mereka pulang dan cek lagi rekaman video itu Mereka kaget sama apa yang terekam di videonya Ada sesosok kepala yang kira-kira tingginya seukuran anak-anak Kelihatan kayak ngintip di lubang kaca pintu yang ada di restoran hotel itu Dua orang ghost hunter ini yakin kalau mereka berhasil ngerekam sosok yang selama ini diceritain sama tamu-tamu yang pernah nginep di dalam hotel itu Sosok yang katanya mirip kayak anak kecil yang sering mondar-mandir di dalam ruangan restoran hotel itu So video yang kedua ini creepy banget ya menurut gue Ada seorang cowok bernama Brandon Elvis Dan doi ini bukan ghost hunter biasa ya Doi ini sosok yang cukup terkenal Karena selama belasan tahun doi itu udah mendedikasikan hidupnya Untuk meneliti dunia paranormal Bahkan doi itu sempet punya program TV sendiri bernama ghost hunters Nah di salah satu episodenya doi itu sempet eksplor ke sebuah hotel yang sangat terkenal bernama RMS Queen Mary Kapal itu dulu pernah dipakai untuk perang dunia Dan sekarang udah dimuseumkan dan di ahli fungsikan sebagai hotel dan juga objek wisata Kapal ini sempet beroperasional sejak tahun 1936 sampai 1967 Dan banyak sekali kejadian mengerikan yang terjadi selama waktu itu Salah satu yang cukup terkenal adalah cerita tentang seorang bocah perempuan Yang tewas tenggelam di dalam kolam renang yang ada di kapal itu Malam itu Brandon masuk ke dalam RMS Queen Mary Ditemani sama satu temannya aja dan juga security guard Hari itu kolam renangnya itu bener-bener kosong dan gak boleh dipakai Dan area itu tertutup untuk umum Tapi tanpa Brandon sadari Secara gak disengaja kameranya berhasil merekam sesuatu yang sangat mengerikan The footage you are about to see was collected during an EMF sweep of the changing stalls The only people present were two APRA members and a security guard You will now see the raw footage of an unaccounted for figure sitting in one of the right hand changing stalls Gimana? Kelihatan gak? Ada sesosok dengan mata yang bercahaya Yang seolah kayak ngintip dari balik-bilik yang ada di dalam kamar mandi itu Ke arah sekelompok orang ini Brandon mengaku kalau Doi itu sama sekali gak tau itu siapa Karena Doi ngerasa kalau sama sekali gak ada orang lain selama Doi shooting di lokasi Dan kalau gue zoom dan diperhatiin sosoknya tuh creepy banget ya Tingginya kayak seukuran anak-anak dan sorot matanya itu kayak bercahaya dan gelap Sama sekali gak mirip kayak orang normal Bahkan di awal video kalian bisa lihat beberapa saat sebelumnya sosok itu gak ada guys Brandon percaya kalau secara gak disengaja Doi berhasil ngerekam sebuah fenomena paranormal Sosok anak kecil yang Conan dulu pernah tewas tenggelam di kalam renang RMS Queen Mary So video yang berikutnya ini direkam oleh dua orang urban explorer Yang masuk ke sebuah gedung kosong bekas hotel yang saat ini sedang direnovasi Sumber video ini tuh agak misterius so gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video ini Gue gak tau dua orang ini siapa dan gue juga gak tau video ini diambil dimana Mereka masuk ke gedung itu dan rekam-rekam pake kameranya Terus mereka pulang dan mereka lihat lagi rekaman video selama mereka ada di gedung itu Dan di momen ini mereka baru sadar pas mereka berada di ballroom hotel itu Tanpa disengaja ada sosok lain yang ikut rekam di videonya Kelihatan jelas ya ada sosok berwarna putih yang lewat di pintu di belakang mereka Persis pas mereka arahin kameranya ke cermin yang ada di ruangan itu Sosoknya tuh agak blurry ya gak jelas bentukannya Tapi mereka tuh yakin banget kalo yang tadi tuh bukan orang Karena pas mereka muter-muter di dalam hotel itu Mereka tuh sama sekali gak ketemu satu orang pun So ada seorang tiktoker yang nge-share pengalamannya pas Doi lagi eksplor di sebuah gedung tua bekas hotel yang cukup terkenal di Filipina Dulunya hotel itu bernama Diplomat Hotel di Buyo Hotel yang terkenal sangat megah di jamannya Tapi sayangnya sekarang hotel itu udah kosong dan sama sekali gak ada aktivitas di hotel itu Bahkan karena gak terawat hotelnya tuh jadi creepy banget Sore itu karena iseng Doi dan satu temennya eksplor dan muter-muter di tempat itu Tapi tanpa Doi sadari ada sosok lain yang ikut rekam di videonya Terima kasih telah menonton 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 Sore itu Terima kasih telah menonton Sore itu Sore itu Sore itu Sore itu Terima kasih telah menonton Sore itu 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sore yang menonton Sore itu Sore itu Usaha tawan ini mengklaim kalau bayangannya itu persis banget kayak orang yang gak kelihatan tangan dan kakinya. Setelah video ini di upload kredit dan jadi bahan pembahasan, ada beberapa teori yang bilang mungkin aja yang tadi itu balon atau mungkin layangan yang bentukannya mirip kayak orang. Tapi coba perhatiin deh, pohon-pohon yang ada di gunung itu aja itu udah tinggi banget. Sedangkan sosok yang tadi itu melayang dengan ketinggian yang jauh di atas pohon-pohon itu. Anggaplah misal pohon itu tingginya sekitar 5 meter atau bahkan lebih. Jadi kira-kira mungkin sosok yang tadi itu melayang dengan ketinggian sekitar 40 sampai 50 meter dari atas tanah. Dan kenapa dengan ketinggian yang segitu tingginya, objeknya itu bisa kayak tenang banget. Padahal harusnya anginnya lumayan kenceng. Paling gak doi berayun-ayun atau bergerak. Tapi seolah objek yang tadi itu kayak diem aja. So sampai sekarang video ini masih terus jadi bahan pembahasan di Reddit. Dan belum terpecahkan. Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng. Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax